Pria berusia 21 tahun dilaporkan pemilik pondok pesantren setelah melecehkan seorang santri yang masih berusia 11 tahun. Dalam aksinya, pelaku merobek celana korban dengan menggunakan silet. Kepada polisi, pelaku mengaku juga pernah menjadi korban pelecehan di darah asalnya di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban tertidur di musola pondok pesantren tersebut bersama temannya. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui kemungkinan ada korban lainnya, mengingat pelaku dan saudaranya telah sebulan tinggal di pesantren. Sementara, karena tersangka ini baru satu bulan, data ada di datang ke Jemberana ini, Menurut pengakuan tersangka, dan kita sudah pikirkan beberapa aneh sana baru satu kali ini mengemasinya. Tapi sebelumnya sudah pernah tersangka melakukan di tempat lain? Menurut pengakuan tersangka, tersangka pun merupakan korban juga di dunia, atau wasiat anak-anaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jemberana dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. IGD Ardike, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton!